Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Cepot Crypto Cepot Crypto adalah channel crypto yang membahas semua tentang crypto kebanyakan sih tentang NFT, GameFi, lalu IDO ICO terutama dan sekarang juga testnet ya teman-teman nah Cepot Crypto juga punya token utility NFT namanya Amuba Kingdom nih kalau kalian tertarik untuk ikut klub kita ada berbagai macam manfaat kalian bisa langsung lihat di kolom deskripsi nah hari ini kita mau ngebahas tentang gimana caranya withdraw token kosmos atau atom ya ke wallet kepler ya sebutnya mau kepler boleh, mau kepler boleh, terserah ya nah abis dideposit ke wallet decentral kalian atau non-custodian itu mau diapain bang? mau diapain enaknya? nah ini lagi banyak airdrop ya salah satunya Fmos yang kemarin mungkin kalian udah dapet atau belum dapet mau ikut bang yang kayak gitu-gituan gimana bang caranya? oke ini gue bahas sekarang nah saya juga mau ngenalin ada satu grup namanya berita crypto ini grup bagus banget ya disini informasinya lengkap mereka suka kasih info airdrop-airdrop apa aja yang bagus ya ada timnya disini kalian bisa ikut aja nah ini aku buatin video sebagai pelengkap ya guys ya nah ini sebenarnya detailnya disini udah ada gimana caranya kalian staking dulu baik itu staking BTSG token atau Osmo token atau Juno token ya ke masing-masing validator yang ada ini pilih salah satu aja nah sebelumnya itu ada banyak ya benefit daripada pegang token atau staking tokennya yang ada di wallet-wallet Kepler ini ini ya Osmosis terus apa ya banyak nih salah satunya Ume Atom ya Juno terutama Fmos ya apalagi ya dan akhir-akhir ini ada beat song nih teman-teman ya nah gimana bang caranya? oke langsung aja kita withdraw pertama-tama jangan sampai salah teman-teman ya jadi Cosmos ini atau Atom ini adalah ibunya ibu dari semua yang ada di di wallet Cosmos wallet Cosmos di jaringannya si Cosmos ini ya ada osmosis macem-macem nah cara ngeliatnya dimana bang? gini ya jadi kalian install dulu wallet Kepler ini namanya Kepler Keplernya yang mana sih bang? oke yang Kepler Kepler ya wallet udah ini Kepler app ya install udah abis di install teman-teman ya udah gitu jangan pake yang lain ya harus dari website ini ya jangan pake yang lain ya teman-teman ya udah di install seperti saya ini nah tinggal cari depannya kan Cosmos nih teman-teman ya pasti ini teman-teman kalau ragu ya sedikit aja withdraw-nya nah ini kalau di exchange kan bisa kalian beli dari mana aja yang ada ada Cosmos atau Atomnya ya withdraw ini sama kok kayak mindahin dari semua jaringan cuman yang harus dihati-hati ya untungnya di Binance ini sekali pasti langsung dia apa namanya milih Atom langsung nih ya gak mungkin BSC teman-teman ya BSC namanya 0x gitu ya nah ini udah pasti Atom nih teman-teman ya Cosmos Atom nah kita mau withdraw berapa misalkan saya mau withdraw 8 ya oke udah langsung aja ini withdraw ya teman-teman ya nah kita confirm nah udah deh tinggal nunggu deh nambah gak nih kalau gak nambah hilang lah tuh kalau gak nambah hilang ya makanya dipastikan ini bener gak adresnya ya karena kalau misalkan kalian ganti jarangnya nih ke Osmosis depannya Osmo guys hati-hati loh jadi Cosmos sama Osmo beda ya nah sekarang bang saya disuruhnya ke jaringan Osmosis atau saya disuruhnya jaringan Juno Atom Bitsong ya yang mau kita kerjain nih itu harus gimana bang oke jadi ada satu wallet yang kita bisa ngeliat semuanya nih teman-teman namanya adalah F Osmosin Osmosin Osmosis Zone kita bisa lihat deh ya ada Osmo ada Ion ada Atom ya ini kalau Osmosis teman-teman ya berarti kalau kita mau pindahin saldo kita dari dari si wallet Kepler yang jaringannya Cosmos ini ke Osmosis ya itu gimana caranya bang ya oke gampang ya gini caranya teman-teman ya ini kan udah ada nih 0,1 Atom ya tinggal di swap nanti jadikan Osmo ya ini belum ada nih jadi klik deposit teman-teman ya nah ini udah masuk nih yang dari di Binance tadi nih ya 8 itu kan udah 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 masuk tuh ya walaupun masih processing ini udah nambah saldo gue ya iya dong udah udah tuh ya udah jadi 10 Atom nah udah oke nah sekarang kita pindahin mau pindahin berapa Atom gue pindahin 2 Atom aja deh dari Cosmos ke Osmo tinggal nunggu gitu ya caranya teman-teman ya ini nih namanya App Osmosis Zone ya kalau mau ngerjain misalnya tes-tes di Osmo gitu ya nah ini kebetulan Sinfonion ntar ya belakangan ya gue bahasnya Osmos dulu nih Osmos nah terus udah gitu udah deposit selesai 2 Atom ya salah ini eh tamas lagi loh kok belum belum masuk bang udah nih disini harusnya kok udah ini aduh langsung-langkutin aja lu udah masuk cuy udah masuk 2 ya bener ya total alasnya 35 nah sekarang baru kita trade kita mau Atom yang gini loh jadi ada jaringan ada token jaringan itu kan ada token native tokennya nah si Atom ini udah berpindah dari jaringan native-nya media yang di Atom pindah ke Osmosis teman-teman ya disini ya apakah si Atom ini berada di jaringan Osmosis atau si Kosmosnya sendiri di Osmosis teman-teman karena kita udah pindahin ya nah jadi ini tinggal kita tukerin ke Osmo gitu loh teman-teman ya jadi kita swap nih ya coba kita swap nih ada V gak nih nah kalau ada V ya memang harus di apa namanya di ini dulu tapi ini sih enggak ya teman-teman nah kita mau tuker semua Atom kita jadi Osmo nah udah deh Osmo deh dapet teman-teman ya 1 Atom 4,6 Osmo kita udah punya 9 Osmo nah Osmo ini diapain bang oke oke Osmo itu diginiin teman-teman sekarang kita cari Osmo nih lagi ngapain nih teman-teman ada gak nih Osmo kita cari Osmo ya Osmo itu nih stack Osmo to at least one of the following validator nah ini kan validatornya udah kelihatan ya ini ini nah disuruhnya kalian ke wallet bitsong terus page Osmosis chain ya terus kan disini kan udah nih validator ya teman-teman ya wallet bitsong validator pilih tapi disini ya kalau masih bitsong ganti ke Osmosis ya di Osmosis ini ada berbagai macam jadi kita cari tahu nih Cosmos Station bisa gak nih coba ya oh Cosmos Station ada nih ya berarti bisa figmen ada gak nih figmen 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 tuh kan gak ada kan nah berarti gak jangan sentinel sentinel gak ada forbole ya ada gak disini ada simple stacking nah kita coba cari kebalikannya blue note blue blue note ada gak tuh tuh gak ada jadi harus hati-hati kalau misalkan di ini ya di Osmo ya mendingan sih ya memang harus harus ini sih harus beli BTSG ya caranya ntar saya kasih tau ya kalau yang BTSG ini yang Osmo dulu ya yang paling gampang eh jadi harus di salah satu ini ya kita pilih aja salah satu yang mana saya sih pilihnya kalau gak Cosmos Station di forbole atau cari yang paling atas aja lah Cosmos Station ya ini delegate temen-temen ya delegate-nya bebas 1.17 boleh kalau saya sih ya berapa ya saya karena gak banyak-banyak 3.5 aja lah ya nah kita delegate temen-temen ini salah satu aja ya temen-temen nah habis dari sini kalau temen-temen temen-temen dikasih dua pilihan nih yang Cosmos eh yang Osmosis ya yang ini yang kedua atau yang pertama ya nah sekarang kita BTSG nih temen-temen ya kalau mau untuk stake BTSG ini 400 BTSG sekitar 20 dolar temen-temen ya nah kalau yang BTSG caranya kalian bisa pakai cara yang sama ya lewat Osmo ya atau kalian mungkin punya cara lain yang berbeda jadi gini temen-temen ya dari app Osmosis Zone kamu tukar Osmo kamu ke BTSG ya tapi sebelumnya pakai cara yang sama yaitu pindahin tokennya token atom kalian ke jaringan Osmosis seperti tadi caranya saya ulang lagi ya yaitu deposit di sini temen-temen atom yang kalian punya sekarang itu misalkan saya deposit lagi 4 misalkan ya temen-temen bentar ya enaknya di kalau saya bedanya pakai metama sama yang lain itu tuh kelihatan di sini temen-temen ya stakingnya yang lagi di staking berapa di wallet kepler ini jadi gak gak ilang gitu loh wah saya dulu harus staking dimana ya nih kamu tuh lagi staking di sini nih temen-temen 9 Osmo di sini Osmosis ya terus kamu lagi staking juga di sini di Cosmos hup gak ada nih belum ada nih enak gitu kalau betamas kan gak ada ya gak kelihatan temen-temen ya nah ini udah nih ya nah udah kayak gitu baru tukar atom kalian eh ya atom kalian ke apa namanya bitsong dia kan harus berapa tuh kalau bitsong 400 ya berarti berapa tuh 400 berarti 1,2 lah biasain dilebihin ya temen-temen ya jangan mepet-mepet 400 mepet gitu jangan ya dilebihin temen-temen nah ini belum selesai nih abis di BTSG gini ini harus dipindahin ya ke jaringan si BTSG caranya lihat lagi balik lagi ke sini temen-temen jadi abis nonton Youtube balik baca dokumen lagi di guide yang ini ya nah walletbitsong.io jadi banyak banget kan kalian punya ini nambah pengetahuan karena duitnya tuh disini temen-temen ya nyoba-nyobain testnet nyobain-nyobain jaringan baru gitu ya ethereum juga awalnya kan dulu gitu ya tes-tes tes-tes punya apa namanya 1 inch gitu-gitu ya sampai sekarang juga ethereum kan kayak optimism gitu kan wah hadiahnya gede-gede temen-temen ya ini sih gak segede itu ya cuman tetep aja hadiah ya temen-temen nah terus sudah gitu ini kan kita mau nge-bridge nih temen-temen ya pastiin jaringannya beatsong temen-temen ya dari si osmosis ya ke jaringan beatsong gitu loh maksudnya temen-temen karena di jaringan beatsongnya sendiri kita belum ada gitu loh available-nya 0 kan gue udah tuker bang disini bang pertanyaannya kan gitu kan bang disini gue udah tuker bang rasanya BTSG ada tuh bang ya ada tuh bang harusnya bang BTSG kenapa sekarang gak ada eh disini nih BTSG mana BTSG kok gak ada wait 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 gue juga kadang masih bingung wih BTSG kemana BTSG tuh disini ada bang BTSG kenapa disini kagak ada bang kagak ada emang itu BTSG nya di jaringan osmosis BTSG nya harus lo pindahin ke jaringan BTSG ke beatsong supaya ada gitu loh buset panjang banget bang prosesnya ya iya gak semua orang sabar males ah gitu eh tiba-tiba jackpot udah kerjain aja percaya aja kerjain temen-temen ya bridge nih terus udah gitu kan gue jadi emosian dari dari jaringan osmosis ke jaringan beatsong max ya udah kalau testnet mah itu udah kerjain aja lah temen-temen kalau testnet kalau kayak gini mikir-mikir sih boleh kalau mikir-mikir ya ah kagak lah bang kayaknya bang ini terlalu inilah takut saya bang yaudah gak usah dikerjain tapi kalau testnet kerjain aja temen-temen serius deh testnet tuh ada hadiahnya temen-temen 90% rata-rata kadang-kadang 1 dolar ya oke kadang-kadang 10 dolar gitu ya ya siapa tuh yang dapet samo tuh tanyalah sama dia tuh nah coba gini ya temen-temen ya eh gue sampe dimana tadi lupa oh ya eh ini ya guide-nya kan udah terus tuh tuh BTSG itu stakingnya dimana eligible buat BTSG itu dimana ya coba bentar ya guide validator eh mana ya Juno Juno mah gak usah ya prosesnya sama temen-temen ya iya jadi tiga-tiganya bang enggak-enggak salah satu aja ini cuma buat nyontohin aja kalau misalkan kalian punya BTSG atau eh apa namanya eh osmosis terserah kalian BTSG 2N validator beatsong manet bener nih validator forboleh aja lah temen-temen ya si forboleh itu atau kalian sharing deh kalian eh stakingnya di validator mana gue sih nyamannya yang paling atas karena dia eh apa namanya lumayan gede commissionnya eh terus ya pokoknya paling atas lah gue ngikut yang paling atas aja sebenarnya banyak banget disini beatsong tuh ininya ya cuma temen-temen ya gue akan staking disini ya delegasi max ini ingat ya ini pilih salah satu aja ya temen-temen ya ternyata kok gak bisa delegate ya delegate to max kok gak bisa ya ini udah di bridge sebelumnya harusnya udah kan belum kok belum sih bentar ya kadang-kadang suka ini osmosis kan terus udah gitu ke beatsong loh kemana tadi wait 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 pasti salah ini beatsong ada kok BTSG bentar ya gue juga masih baru guys jadi garap kayak gini emang harus sabar ngotak-ngotik ya punya minimal pengetahuan di jaringan sih bisa ya harusnya beatsong ini kan ada udah ada ini kenapa di beatsong portfolio-nya 0 apa harus di refresh ya nah kan bener kan harus di refresh ya jadi itu ya kalau nemuin kayak gini harus di refresh ya teman-teman ya kalau kalian gak ngerti mampir-mampir aja atau tanya di komunitas mereka atau di komunitas saya juga boleh ya kalau mereka banyak yang ahli ya kalau kita kan biasanya main IDOI sih oh jadi gak terlalu ini masih kita pelajarin teman-teman delegate jadi ya ini pengetahuan tambahan buat teman-teman yang kita biasanya main IDO ICO kalian cobain aja staking staking kosmos adalah utamanya dari wallet kepler nah dari dari apa namanya dari kosmos itu bukan dari kosmos sih ada juga jaringan lain di dalam wallet kepler ini ya teman-teman ya beberapa kalian mungkin udah tau seperti Juno ini Umeh baru Axelar ya ada Fmos ini investasinya lumayan teman-teman ya ratusan juta dolar teman-teman disini di backbackernya banyak nih teman-teman ya nah CRO juga termasuk ya disini ya Certik juga ada Shift Chain kalian udah tau lah beberapa teman-teman nah ya kalau nggak garap ini garap jaringan mana lagi bang biasanya Cardano sekarang lagi tapi nggak tau Cardano bagus sama nggak Solana lah teman-teman ya makanya sering-sering ikut kayak ginian teman-teman ya nah ini nih udah nih delegasi udah diamin aja tunggu ini tunggu pengumuman berikutnya berapa kapan pengumuman berikutnya belum-belum ada stay in touch ya jadi pantengin aja teman-teman ya tanya teman-teman yang lain juga mudah-mudahan JP ya teman-teman oke sampai disini dulu videonya sampai jumpa lagi di video selanjutnya see you guys